Kalau teman-teman masih lagi top di kategori teman-teman produknya, itu sebenarnya adalah waktu yang paling tepat untuk iklanin. Karena di sana teman-teman iklanin paling murah. Dibandingin kalau teman-teman tunggu produknya udah turun, atau produknya udah mewati, baru kita iklanin, itu akan lebih berat. Teman-teman, kita iklanin ini, kita mau tarik apa? Mau tarik supaya jumlah kliknya naik. Jumlah kliknya naik itu kenapa? Supaya traffic kita naik di toko. Tapi traffic naik, bukan berarti omsetnya pasti naik. Karena omset itu tergantung dari konversi. Nah konversinya gimana? Konversinya harus dibenerin kalau jelek. Tapi kalau konversi itu benar-benar stabil, dengan kita iklan, pasti naik. Kita di agency, kalau udah dapet klien yang tokonya sudah bagus, secara konversi, produknya kita lihat bagus, harganya pun bersaing, kita pede. Jujur kita pede. Apalagi kalau memang onernya memang serius, modalnya pun cukup untuk scale up, kita pede. Tapi kalau sebaliknya, yang perlu diberesin adalah konversinya, jujur itu makan waktu lama. Bukannya nggak bisa, makan waktu lama. Karena ngeberesin foto, tadi saya baru ngobrol sama suhu saya di belakang sebelum mulai. Kita tukar pikiran. Memang ngeberesin foto, kesannya simple ya foto doang. Tapi untuk ngeberesin foto, itu nggak semua orang bisa. Karena untuk ngeberesin foto, dia harus tahu, foto itu bukan cuma masalah background putih sebenarnya. Tapi gimana caranya kita ngambil satu foto, orang bisa tahu keunggulan produk kita ada di mana. Apalagi untuk barang-barang teknik misalnya ya. Jadi susah menurut saya untuk beresin konversi. Beresin traffic jual lebih mudah. Mungkin karena saya backgroundnya dari agency ads juga. Beresin traffic jual lebih gampang. Tinggal kasih saya budget deh. Kita ngiklanin, gampang naiknya. Tapi beresin konversi jual lebih susah. Reset produk susah. Cari produk yang marginnya cukup, supaya kita masih bisa jualan juga susah. Jadi ini ada PRnya sendiri. Tapi kita hari ini akan ngobrol sama traffic. Oke, next. Jadi iklan nggak bawa sales. Iklan nggak bawa sales. Iklan bukannya teman-teman udah kayak dewa penyelamat di Shopee ya. Pokoknya kalau iklan pasti tokosnya rame. Dan banyaknya kecewa karena udah buang 1 juta, buang 10 juta. Tapi nggak ada omset sama sekali dari iklannya. Nah ini konsep yang salah dari iklan. Istilahnya kalau iklan itu, kalau teman-teman punya barang yang bagus diiklanin, diiklanin pasti omsetnya bagus. Tapi kalau barangnya sampah diiklanin, itu nggak akan terjual sama aja. Ya. Oke. Iklan itu ada beberapa. Ya, pertama itu iklan pencarian. Nah, iklan pencarian, ada dua ya teman-teman. Di sini adalah iklan pencarian toko dan iklan pencarian produk. Ya. Kalau teman-teman search, ya misalnya kita search ya, ke meja batik. Ya. Yang muncul paling atas, itu adalah iklan toko. Jadi, toko itu beriklan, tapi bukan produknya. Suka seluruhan toko. Ketika diklik, larinya kemana? Ke toko. Nah, iklan toko ini, belum tentu works untuk semua produk. Tapi kalau teman-teman punya produk yang homogen, yang bisa dibilang brandingannya satu toko itu rapih. Brandingan satu toko itu memang satu kategori kita mainnya. Iklan toko itu bagus. Contohnya gimana? Ya, contohnya gini ya. Kalau iklan toko, teman-teman jual ke meja batik. Satu toko isinya ke meja batik semua. Itu bagus iklan toko. Tapi kalau teman-teman jualnya toko fashion, tapi jualnya ke meja batik ada. Ada celana jeans ada. Lalu di sana juga ada underwear ada. Lalu di sana ada jual minyak juga. Karena minyak lagi rame misalnya. Lalu di sana ada jual pembes juga. Jadi kalau nggak ada, itu iklan toko cenderung lebih boncos. Ya, karena tokonya tidak fokus. Dan memang Shopee sekarang maunya toko kita fokus. Ya, kalau bisa toko kita itu kuat di satu dua kategori. Dibandingkan kita main semua kategori, nggak ada yang gede. Nah, ini susah nanti. Shopee nggak terlalu suka. Kecuali teman-teman tokonya sultan. Ya, kayak di Shopee misalnya, butuh hardware. Rupanya toko-toko yang gede-gede itu main semua kategori bisa ya. Aerostreet, ya dari sepatu, main ke fashion bisa. Tapi itu toko-toko terentu doang. Ya, yang memang barangnya itu brandnya udah famous. Tapi toko-toko lain harusnya fokus di satu kategori. Gede itu dulu, baru kita main kategori lain. Bahkan ke subkategori yang lebih kecil lagi. Fokus ya. Itu adalah iklan toko. Nah, iklan produk beda lagi. Di bawahnya iklan toko, itu ada iklan produk. Iklan produk adalah produk kita yang diiklankan sesuai dengan kata kunci yang dicari sama pembeli. Ya. Ini adalah dua. Saya suka yang mana, menurut saya harus dicoba. Ya, dua-duanya dicoba. Ya. Kalau bagus, acosnya masuk, ajar pakai aja. Oke, next. Iklan produk serupa. Ini adalah iklan yang lebih murah secara bid dibandingkan dengan iklan toko dan iklan pencarian produk. Ya. Tapi memang iklan produk serupa ini nggak cocok juga untuk semua seller. Karena misalnya kalau produkmu ini secara rata-rata lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor. Apalagi kalau gambarnya sama. Ya. Iklan produk ini bisa boncos. Ya. Yang kedua, yang cocok ini buat siapa? Buat teman-teman yang judulnya ini suka nge-spam. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan ya. Nah, hari ini gimana cara benerinnya supaya iklan produk serupanya ini bisa lebih hemat. Kalau teman-teman judulnya ini perlu dibenerin, iklan produk serupa ini bisa boncos juga. Ya, karena karakteristik buat cara kerjanya itu berbeda sama iklan pencarian produk. Ya, oke. Next. Nah, saya akan outline ya step by step beriklan dengan gaya gaspol. Teman-teman, ini step by step-nya. Pertama, kita harus menghitung budget beriklan. Nah, budget beriklan ini apa sih? Saya harus nyiputan ini karena banyak yang sering DM, om, saya ngiklan 50 ribu sehari cukup nggak? Ya, biasanya ya. Ngiklan 100 ribu cukup nggak sih? Nah, kalau menurut saya tergantung. Ya. Kalau misalnya 50 ribu itu ternyata iklan nggak maksimal, ya kurang. Tapi kalau 50 ribu itu iklan udah maksimal, ya cukup. Kita harus lihat dashboardnya. Jadi, pertanyaannya sebenarnya bukan cukup atau nggak sih. Kamu harus jaga di acos kamu sampai berapa. Acos itu kalau teman-teman belum melihat nanti ini adalah averaging cost of sales. Itu adalah persentase biaya beriklan dibandingkan dengan omset dari iklan. Oke. Nah, setelah kita hitung budget beriklan, kalau teman-teman mau pakai iklan otomatis, sebenarnya stop sampai sana. Iklan otomatis hanya perlu menghitung budget kita beriklan berproduk berapa, nggak perlu menghitung yang lain. Karena teman-teman main otomatis. Biarkan algoritma Shopee yang bekerja untuk jalani iklannya teman-teman. Apakah bagus atau nggak otomatis? Kita kalau di agency nggak prefer otomatis. Tapi kalau buat teman-teman yang secara waktu memang nggak ada untuk bisa melihat iklan terus ya. otomatis sebenarnya not too bad. Untuk banyak produk sebenarnya oke saja. Cuma memang nggak bisa di scale up dan nggak bisa dikendalikan. Cuma bisa mati dan nyala. Jadi jaga model hariannya. Oke. Nah, setelah kita bisa menghitung budget beriklan, yang kedua adalah kita pilih produk yang tepat untuk diiklankan. Ya. Berapa produk sih harus diiklankan? Ya, biasa pertanyaannya ya. Saya iklanin semuanya boleh nggak sih? Mana sih yang saya harus iklanin? Produk saya yang hero? Produk saya yang marzipnya tinggi? Atau produk baru saya yang diiklanin? Nah, ini kan semua pertanyaan yang biasanya ditanyakan kan? Ya, kalau dari saya tergantung dari strategi beriklannya, tergantung dari tujuan kita beriklan, tergantung teman-teman budgetnya, tergantung teman-teman mau lama atau cepat, ya, kalau sekarang kita ngomongin tinggal 2 bulan lagi menuju lebaran mau cepat, ya, kalau bisa diiklanin semuanya baru kita tes dulu. Ya, tapi kalau teman-teman berasa ya, saya santai aja, ya, saya juga nggak perlu komsetnya gede-gede amat, kok saya udah cukup, ya kan, iseng aja, yaudah, ya, lama pun nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa diiklanin dari yang bestseller-bestseller aja. Ya, tapi pada prinsipnya, semakin bestseller produknya teman-teman, semakin reviewnya semakin banyak, terjualnya semakin banyak, ya, harusnya biaya beriklannya semakin murah. Maka tadi saya sempat ngomong, kalau teman-teman masih lagi top di kategori teman-teman produknya, itu sebenarnya adalah waktu yang paling tepat untuk diiklanin. Karena di sana teman-teman iklannya paling murah. Dibandingin kalau teman-teman tunggu produknya udah turun, atau produknya udah udah muati, baru kita ngiklani, itu akan lebih berat. Ya, prinsipnya seperti itu. Optimasi judul produk, kita akan bahas ini nanti. Ya, kita pilih winning kata kunci, karena kerjanya kita kalau ngiklan, ya, di Gaspol Digital itu kita mutak-mutik cari kata kunci yang terbaik untuk produknya kalian. Lalu kita matikan kata kunci yang bocos, dan kita menggunakan momentum dalam beriklan, scale up iklannya, dan ya, seperti kata sekian tadi, kita jaga stok produk kita, terutama SKU Hero. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.